Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun meski baru pertama kali menjajal dunia acting, Nabila langsung saja disandingkan dengan aktor papan atas sekelas Herjonot Ali dan Boy William. Nabila sendiri dikesahkan dalam film yang diangkat dari novel karya Ilana Tan itu sebagai gadis yang terjebak dalam cinta dua orang kakak beradik yaitu Herjonot Ali dan Boy William. Namun dibalik sukses proses pembuatan film yang berlokasi di New York, Amerika Serikat itu, Nabila sendiri memiliki pengalaman mengisi soundtrack film yang dimainkannya sendiri. Mengisi beberapa lagu yang menjadi soundtrack film Sunshine Becomes You, di mana salah satu lagunya diciptakan Igor Saikoji. Benarkah Nabila sempat deg-degan lantaran baru pertama kali menyanyi sebagai solis tanpa ditemani anggota grup JKT48? Sampai ke bawah di peran aku kan namanya Mia Clark, aku jadi Mia Clark di film ini. Jadi aku disini jadi pengisi soundtracknya, ada tujuh lagu gitu ya, disini aku mau bawain beberapa lagu gitu, tapi sebenarnya deg-degan juga sih. Karena biasanya nyanyi baru-baru sama JKT48 ya, tapi disini aku nyoba untuk menyanyi sendiri. Ya semoga aja kita bisa lebih sukses dengan adanya film ini, dan film ini juga sukses. Jangan lupa nonton, pokoknya 23 Desember 2015. Lo suka kan sama dia? Lo cinta sama dia, Lex. Iya. Ya gue sih cuma ingin bilang bahwa gue tuh suka sama dia. Ada sedikit masalah sama jantung aku. Aku harap dia tahu bahwa selama aku masih bernafas, aku akan selalu mencintai. Premiere film bertajuk single, karya Raditya Dika yang digelar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember kemarin, DJ Jerry para artis dan musisi. Tampak hadir di sana Rian Demalsif, Momo Geisha, dan personil Niji yang ikut mengisi soundtrack film single. Selain itu, beberapa artis terkenal pun datang untuk menyaksikan film terbaru Raditya Dika yang menuturkan tentang melika-liku hidup seorang jomblo tersebut. Pasca menonton film yang akan tayang serentak di seluruh bioskop pada tanggal 17 Desember itu, Boy William dan Sharon Senavia mengaku terpesona dan excited. Sementara Momo yang tampil cantik malam itu, mengaku begitu menikmati film yang ditonton. Lantaran hampir sepanjang film, lagu-lagu yang dinyanyikannya selalu mengiringi tiap adegan dari Abby yang diperankan Dika, dan Angel yang diperankan artis cantik Anissia Rawless. Selamat buat film single, keren, untuk semuanya nonton dari bioskop. Yes, seru banget filmnya, it's very exciting. Ya yang pasti happy banget karena hampir the whole cerita filmnya, lagunya di Asia itu keren. Jadi sepanjang cerita itu, ya lagunya terdapat pasir sama ceritanya, ya happy banget. Saksikan film single tanggal 17 Desember 2015 di Bioskop Sayangan Anda. Gue tuh tau masalah lo dari lama, lo tuh gak pede, lo gak bisa ngomong sama cewek. Lagi joget ya? Namanya siapa? Usai sudah perjumpaan kita kali ini, saya CeCatak yang mau nundur diri dan pemirsa, jangan lupa saksikan terus was-was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SCTV selalu teristimewa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!